Shalom, saudara-saudara, selamat Tuhan, kita bersyukur saat ini kita boleh masuk dalam pelajaran sekolah sahabat kita yang keempat, harga dari istirahat. Tapi sebelumnya mari kita tunduk kepala dan satu dalam doa. Tuhan ala kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk berkat-berkat Tuhan. Kami bersyukur untuk pelajaran sekolah sahabat kali ini, supaya kami boleh mengerti betapa luar biasa pengorbanan Kristus bagi kami. Terima kasih Bapak di dalam nama Yesus Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur Amin Suratku yang kasih Tuhan Pelajaran sekolah sahabat kita pada pekan ini Akan membahas mengenai kisah Raja Daud dan Betsebah Bukan hanya itu Lalu kita juga mempelajari bagaimana Nathan Nabi Nathan menegur kesalahan ataupun dosa Yang dilakukan oleh Daud Terhadap Betsebah dan juga Uriah Dan bahkan terhadap Allah Lalu kisah ini juga akan disepadankan dengan Masmur Fasa 51 Masmur Fasa 51 adalah Masmur dari Daud Perihal ketika Nabi Nathan datang kepada Daud Setelah ia melakukan atau menghampiri Betsebah Jadi saudara-saudara ini menarik pelajaran sekolah sahabat ini Kita akan mempelajari mengenai harga dari istirahat Melalui kisah Raja Daud dan juga kisah penyesalannya Yang dituliskan dalam Masmur Fasa 51 Mari kita lihat ayat hafalan sepanjang satu minggu ini Masmur 51 ayat 12 Jadi saudara-saudara dengan pendahuluan yang saya berikan Saudara-saudara mengerti bahwa konteks ini Adalah Daud yang sedang memohonkan kepada Tuhan Untuk mengampuni kesalahannya Kesalahan apa? Kesalahan yang ia lakukan terhadap Betsebah Terhadap Tuhan juga Inilah doa yang dipanjatkan oleh Raja Daud Supaya ia boleh diampuni Ditahirkan Saudara-saudara yang kesalahan Tuhan Agustin Bapak gereja pada abad keempat menuliskan demikian Di sekolah sahabat-sahabat petang kita lihat Engkau telah membuat kami untuk dirimu sendiri Dan hati kami gelisah Sampai mereka dapat menemukan ketenangan di dalam dirimu Saudara-saudara yang kesalahan Tuhan Tentu Agustin bermaksud untuk memberikan petunjuk kepada kita semua Bahwa ketenangan, kedamaian itu Hanya ada di dalam Tuhan Hanya diberikan oleh Allah Sama seperti Raja Daud Kita lihat 2 Samuel 11 ayat 1 sampai 27 2 Samuel 11 ayat 1 sampai 27 Saudara-saudara boleh pause video ini lalu baca ayatnya Kisah ini kita sudah tahu bahwa Daud Waktunya dia berperang Tapi dia tidak berperang Dia duduk-duduk santai dan dia melihat seorang wanita yang sedang mandi Dan wanita itu adalah Betseba Istri daripada Uriah Orang Het Salah satu tentara Ataupun salah satu pasukan yang sedang berperang itu Daud Menginginkan Betseba Dia panggil Betseba pendek cerita Dan dia berselingkuh Ataupun dia menghampiri Betseba itu Melakukan persinahan Betseba hamil Diberitahukan kepada Daud Daud pasang strategi Panggil Uriah dari peperangan itu Supaya Uriah boleh tidur dengan istrinya Tapi Uriah tidak mau Dia pasang strategi lagi Diajak minum dan makan seterusnya Tapi Uriah tetap tidak mau pergi kepada istrinya Uriah berkata Bagaimana mungkin Teman-teman saya Pasukan yang lain sedang bertempur Saya mau pulang enak-enakan Ibaratnya begitu ya Lalu Daud Meluliskan surat kematian Daripada Uriah Agar Uriah ditempatkan paling depan Dalam pertempuran yang luar biasa Supaya Uriah mati Dan Uriah mati Tetapi dosa yang sengaja ditutup-tutupi oleh Daud ini Tidak bisa ditutupi di hadapan Tuhan Tuhan mengetahuinya Dan Tuhan tidak senang akan hal ini Sekolah sahabat hari minggu tuliskan demikian Saya petik saudara-saudara Bahkan sebagai raja Daud tidak berada di atas hukum Allah Pelanggaran daripada Daud Dosa daripada Daud Tidak tertutupi di hadapan Tuhan Dan dosa adalah dosa Di hadapan Allah Sekolah sahabat hari minggu Dituliskan demikian Saya senang ini menjadikan perenungan Bagi kita semua Sulit dipercaya Bahwa Daud yang telah diberi Teri begitu banyak oleh Allah Dan menurunkan Dapat menurunkan Martabat begitu rendah Tidak peduli siapa kita Amaran apa yang harus kita ambil Dari kisah ini Surahku yang kasih Tuhan Kita tahu Daud diberkati oleh Tuhan Daud luar biasa Tapi ia masih Melakukan dosa Mengambil Betseba Istri orang Bersina Lalu mengadakan Siasat Dan Pembunuhan Terjadi Bayangkan saudara-saudara Belapa pelanggaran yang dilakukan Oleh Daud terhadap Sepuluh hukum Allah Namun saudara-saudara Cerita tidak berhenti disitu Nabi Natan Diutus oleh Tuhan Untuk menegur Daud Dan teguran Natan Sangat luar biasa Dia menyebutkan Ada seorang Yang Hanya punya satu Domba betina yang kecil Seorang lagi Orang yang kaya Raya yang hebat Ada tamu Untuk bikin pesta Diambillah Domba yang dari kecil Ini dipelihara Oleh orang yang miskin ini Ya Diambil dan dibuat Untuk pesta Daud yang mendengarkan Kisah ini Marah Dan Daud katakan Orang itu harus mati Dan Domba betina itu Harus Diganti Empat kali lipat Sekolah sahabat Harrison ini Tuliskan begini Saudara-saudara Natan tahu Harus berkata apa Dan dia Mengatakannya Dengan cara Yang bisa Daud pahami Dia menceritakan Sebuah kisah Yang bisa Dihubungkan dengan Daud Mantan gembala itu Daud tahu Bagaimana susahnya Memelihara Domba Apalagi ini Orang yang gak punya Domba betina yang kecil Yang ia sayangi Makan dengan dia Makan dengan anak-anaknya Lalu diambil oleh orang Yang sudah punya Banyak domba Sudah punya Banyak binatang Tentu Gejolak hati Daud Bergemuruh saat itu Dia katakan Orang itu harus Dihukum mati Dombanya Ganti Empat kali lipat Kalau saya gak salah ingat ya Dituliskan demikian Lalu kita tahu Natan sebutkan Kamulah orangnya Coba lihat Saudara-saudara 2 Samuel 12 Ayat 13 Sampai 14 Respon Daud Lalu berkatalah Daud Kepada Natan Aku sudah Berdosa Kepada Tuhan Saya percaya ini Daud menyebutkan Kata-kata ini Dengan gemetar Saudara-saudara Dengan takut Dan Natan Berkata Kepada Daud Tuhan telah menjauhkan Dosamu itu Engkau tidak akan mati Walaupun demikian Karena engkau Dengan perbuatan ini Telah sangat Menista Tuhan Pastilah Anak yang lahir Bagimu itu Akan mati Dosa daripada Daud Diampuni Namun Efek dosa itu Tetap ada Saudara-saudara Yang dikasih dalam Tuhan Daud berpikir Bahwa Dia dapat Menutupi dosanya Daud berpikir Bahwa ia telah Melakukan kekejian Di hadapan Betseba Dan juga Uria Namun Ketika teguran itu Datang kepadanya Hari ini Ia merasakan Bahwa Dosa yang ia Perbuat itu Juga adalah Dosa yang Luar biasa Terhadap Tuhan Yang sudah Memberkatinya Mari saudara-saudara Kita lihat Sekolah Sabat Hari Senin Tulisannya Nyawai Daud Telah melakukan Dosa yang keji Baik terhadap Uria Maupun Betseba Dan dia Benar-benar Merasakannya Tetapi Jauh Lebih besar Daripada itu Adalah Dosa-dosanya Terhadap Allah Tapi Saudara-saudara Kita bersyukur Memiliki Cerita ini Kita dapat Belajar Ketika Daud Ditegur Oleh Nathan Ia segera Menyadari Kesalahannya Dan Ia mohon Ampun Kepada Tuhan Dengan Sungguh-sungguh Kita bisa baca Dalam Masmur Pasal 51 Semua Pasal kita Baca Bagaimana Kesungguh-sungguhan Hati Daud Untuk Meminta Pengampunan Dari Tuhan Masmur 51 Ad 1-2 Saya hanya Bacakan Perikob Kecilnya Untuk Pemimpin Biduan Masmur Dari Daud Ketika Nabi Nathan Datang Kepadanya Setelah Ia Menghampiri Betseba Dan Saudara Tahu Apa isi Masmur 51 Itu Berisi Mengenai Penyesalan Daud Kepada Tuhan Itu Berisi Mengenai Daud Meminta Pembaharuan Belas Kasihan Karena Hanya Tuhan Yang dapat Menolong Memberikan Pengampunan Kepada Daud Yang adalah Seorang Pezina Manipulator Dan Pembunuh Begitu Banyak Dosa Yang ia Lakukan Pelanggaran Terhadap Sepuluh Hukum Allah Untuk Mencoba Menutupi Dosa-dosa Yang Lain Dan Ia Tahu Bahwa Hanya Tuhan Yang Dapat Mengampuni Dia Ia Tahu Bahwa Ia Tidak Mampu Ia Tidak Dapat Membersihkan Dirinya Sendiri Hanya Allah Yang Mampu Memberikan Pengampunan Kedamaian Kepada Hatinya Yang Bergumul Saudaraku Yang Kekasih Dalam Tuhan Ketika Engkau Mendengarkan Video Rangkuman Sekolah Sahabat Bila Ada Dosa-dosa Yang Sementara Ada Dalam Hati Kita Yang Sementara Kita Lakukan Datanglah Kepada Tuhan Bertobatlah Minta Pengampunan Kepada Allah Minta Bijaksana Kepada Tuhan Untuk Meninggalkan Dosa-dosa Itu Sesegera Mungkin Karena Dosa Itu Lebih Buruk Daripada Kanker Ia Akan Memakan Hidup Minta Pengampunan Kepada Tuhan Menyesallah Dengan Sungguh-sungguh Masmur 51 Sete 9 Kita Lihat Daud Berseruh Bersihkanlah Aku Daripada Dosaku Dengan Hisop Maka Aku Menjadi Tahir Basuhlah Aku Maka Aku Akan Menjadi Lebih Putih Dari Salju Hisop Itu Tumbuh-tumbuhan Yang Kecil Dimana Ranting Batang Dan Daunnya Itu Biasanya Digunakan Oleh Para Imam Untuk Memercik Biasanya Yang Dipercikkan Itu Darah Dan Ini Digunakan Untuk Upacara Pembersihan Biasanya Mentahirkan Raja Daud Hanya Dapat Dilakukan Oleh Tuhan Saudara Kuen Kasih Tuhan Ketika Kita Memiliki Dosa Memiliki Pelanggaran Dan Diingatkan Baik Diingatkan Melalui Khotbah Diingatkan Mungkin Melalui Istri Suami Anak Bahkan Ataupun Apa saja Yang dapat Mengingatkan Kita Terhadap Dosa Kita Ingatlah Hanya Tuhan Yang dapat Mentahirkan Datanglah Segera Kepada Tuhan Hentikanlah Setiap Dosa-dosa Yang sudah Ataupun Sementara Kita Lakukan Namun Mas Mas 51 Tentu Tidak Hanya Berbicara Mengenai Daud Yang Meminta Kepada Tuhan Disitu Juga Berbicara Mengenai Kegembiraan Dan Sukacita Namun Para Pelajar Firman Tuhan Para Pelajar Sekolah Sabat Perlu Mengerti Bahwa Kegembiraan Dan Sukacita Itu Bukanlah Kegembiraan Dan Sukacita Karena Dosa Dosa Bukanlah Bergembira Di dalam Dosa Tapi Itu Adalah Kegembiraan Daripada Raja Daud Atas Pengampunan Dan Kasih Karunia Dari Allah Sekolah Sabat Hari Rabu Tuliskan Demikian Kita Lihat Di Selain Kita Merindukan Kehadirannya Kita Mendambakan Rohnya Kita Ingin Sukacita Keselamatannya Kita Menyadari Kebutuhan Kita Untuk Pembaruan Dan Pemuliaan Suraku Yang Keselam Tuhan Inilah Yang Allah Berikan Kepada Kita Inilah Yang Allah Berikan Kepada Daud Sehingga Dalam Masmur 51 Juga Ada Kegembiraan Sukacita Karena Keselamatan Dari Allah Lebih Jauh Lagi Dalam Pelajaran Hari Kamis Ada Seni Yang Namanya Kintsugi Katanya Sudah Lihat Di Ini Ada Gambar Ada Gambar Mok Yang Seperti Ada Kertakan Memang Ini Sudah Pecah Awalnya Ini Seni Dari Jepang Kintsugi Sudah Pecah Ini Barang Tembikar Lalu Disatukan Lagi Disalut Biasanya Dengan Cairan Emas Atau Cairan Perah Sehingga Menjadi Lebih Indah Lagi Soalnya Bisa Lihat Gambarnya Kalau Sahabat Kamis Menyebutkan Demikian Pengampunan Allah Yang Berharga Merekatkan Kehancuran Kita Kembali Dan Kehancuran Yang Terlihat Dapat Menarik Perhatian Pada Anugerahnya Kita Bisa Menjadi Pengeras Suara Tuhan Sama Seperti Mangkuk Yang Pecah Itu Tetapi Disatukan Lagi Dengan Salutan Emas Ataupun Perak Menjadi Terlihat Indah Soalnya Kesehatan Tuhan Pengampunan Yang Allah Berikan Itu Indah Itulah Sebabnya Kisah Daripada Raja Daud Dituliskan Dalam Alkitab Untuk Melihat Bagaimana Keindahan Pengampunan Yang Allah Berikan Kepada Raja Daud Itu Juga Menunjukkan Kepada Kita Bahwa Kalau Kita Berbuat Salah Berbuat Dosa Dan Datang Teguran Itu Jangan Keraskan Hatimu Tapi Datanglah Kepada Tuhan Untuk Memohon Pentahiran Untuk Memohon Pengampunan Seperti Yang Dilakukan Oleh Raja Daud Itulah Sebabnya 1 Yohanes 1 Ayat 9 Sangat Tepat Disebutkan Sebagai Kesimpulan Dari Masmur 51 Mari kita Lihat 1 Yohanes 1 Ayat 9 Jika Kita Mengaku Dosa Kita Maka Ia Adalah Setia Dan Adil Sehingga Ia Akan Mengampuni Segala Dosa Kita Dan Menyucikan Kita Dari Segala Kejahatan Surah Surah Yang Kasih Alam Tuhan Jikalau Kita Mendengarkan Rangkuman Video Sekolah Sahabat Ini Dan Teringat Akan Kesalahan Dan Dosa Dosa Kita Datanglah Kepada Tuhan Mengakulah Kepadanya Maka Ia akan Mengampuni Dan Menyucikan Kita Kita Butuh Yesus Kristus Pengorbanannya Yang dapat Menyucikan Saya Dan Saudara Saya Mau tutup Perkuman Sekolah Sahabat Ini Dengan Membaca Tulisan Nyonya White Dalam Sekolah Sahabat Hari Jumat Dituliskan Siapa Saja Mau Merendahkan Hati Dengan Disertai Pengakuan Dan Pertobatan Sebagaimana Halnya Daud Bisa Merasa Pasti Bahwa Ada Pengharapan Baginya Tuhan Tidak Akan Pernah Membuang Satu Jiwa Yang Benar Benar Bertobat Saudara Saudara Yang kasih Tuhan Mari Datanglah Kepada Yesus Kristus Akui Setiap Kesalahan Dan Mintalah Penyucian Dan Pengudusan Yang Hanya Dapat Dilakukan Oleh Yesus Kristus Kita Tunduk Kepala Dan Satu Dalam Doa Tuhan Alah Kami Yang Di Surga Tentu Engkau Mengetahui Bahwa Kami Manusia Yang Penuh Dengan Dosa Kami Manusia Yang Penuh Dengan Pelanggaran Dan Hari Ini Tuhan Kami Diingatkan Hanya Yesus Yang dapat Menyucikan Dan Menguduskan Kami Oleh Sebab Itu Ya Tuhan Ketika Teguran Nasihat Nasihat Itu Dilontarkan Kepada Kami Mampukan Kami Untuk Mengakuinya Dan Datang Kepadamu Sehingga Kami Boleh Diselamatkan Oleh Kasih Karuniamu Yang Begitu Indah Begitu Mulia Terima Kasih Bapak Berkatilah Seluruh Pemirsa Para Penonton Sehingga Kami Boleh Lebih Setia Datang Kepadamu Sebagaimana Kami Ada Dalam Nama Yesus Kami Sudah Berdoa Dan Mengucapkan Syukur Amin Saudara-saudara Yang Keselam Tuhan Bila Rangkuman Video Sekolah Sahabat Ini Memberkati Anda Jangan Lupa Untuk Subscribe Dan Bagikan Rangkuman Video Sekolah Sahabat Ini Tuhan Memberkati Kita Semua